selamat menikmati dan ingat ya di belakangnya ada giveaway jadi ikuti terus channel tampilersport untuk mengetahui informasi-informasi terbaru silahkan mantan juara kelas ringan UFC Charles Oliveira mengungkapkan mengapa ia begitu percaya diri pada detik-detik terakhir dalam duelnya kontra Arman Sarukyan di UFC 300 Charles Oliveira dan Arman Sarukyan bertarung alot sampai-sampai keduanya memiliki penilaian yang sama saat memasuki ronde ketiga Oliveira dan Sarukyan sama-sama mengantongi penilaian 19-19 yang didapat dari ronde ke-1 dan ke-3 hingga akhirnya Charles Oliveira harus menelan kekalahan lewat keputusan angka terpisah karena hanya ada satu juri yang memenangkannya di ronde terakhir meski demikian The Bronx hampir saja mencetak kemenangan submission pada 30 detik terakhir Oliveira berhasil melancarkan percobaan kuncian terakhir dengan teknik The Ars Choke sampai-sampai ia begitu percaya diri dengan menjulurkan lidahnya usai merasa kunciannya berhasil masuk ke leher Sarukyan wasit yang memimpin pertarungan bahkan sampai melihat lebih dekat kondisi wajah Sarukyan yang tengkurap ke kanvas Oliveira mengatakan mengapa ia menjulurkan lidah karena menganggap Sarukyan sudah pingsan pada momen tersebut 30 detik tersisa itu sangat ketat salah satu kuncian yang paling saya sukai kuncian The Ars Choke saya kira ia sudah pingsan itulah mengapa saya menjulurkan lidah saya bercanda Anda tahu tetapi saya tidak tahu itu adalah bagian dari permainan kata Oliveira dilansir dari UFC stats Oliveira tercatat berhasil melakukan percobaan kuncian 4 kali sementara Sarukyan tidak sama sekali Oliveira menyesal tidak mampu menyelesaikan Sarukyan lewat kunciannya beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk terjadi kuncian Gwilton di ronde pertama saya tidak akan kehilangan posisi ini Arman adalah pria yang sangat kuat saya menyambungkan beberapa serangan mengalami momen buruk dan baik 3 ronde 3 kuncian yang terkunci dan waktu habis itu tidak seharusnya terjadi Oliveira lalu membedah pertarungannya dengan Sarukyan saya harus menghentikannya hasil laga ini diserahkan pada juri dan itu adalah keputusan mereka tidak ada yang dapat kami lakukan jika Anda kembali ke ronde pertama Anda akan melihat bahwa saya lebih banyak mencoba untuk menghentikannya dan mereka memberi nilai untuk saya ronde kedua lebih dekat dan saya berakhir dengan kuncian triangle choki yang terkunci dan mereka memberikannya ronde ketiga ia berada di posisi atas memeluk saya disana namun tidak melakukan jiu jitsu atau apapun dan saya mengakhiri laga dengan kuncian leher dan juri masih memberikan kemenangan untuk Sarukyan tidak banyak yang dapat kami lakukan kata Oliveira meski sedikit kecewa Oliveira sama sekali tidak putus asa dan memiliki fokus untuk menghadapi pertarungan berikutnya kekalahan dari Sarukyan hanya membuat turun satu peringkat ke posisi kedua penantang gelar dan masih dalam jajaran elite class ringan UFC kami tidak perlu putus asa saya ingin kembali berlatih segera mungkin tentu saja sebuah laga melawan Max Holloway akan sangat luar biasa namun ia akan kembali ke divisinya untuk memperbutkan gelar kelas bulu Justin Gigi juga terluka di hidungnya maka kami harus berpikir apa langkah selanjutnya kata Oliveira kemudian berita dari bentrokan Max Holloway versus Justin Gigi yang mentas pada UFC 300 meninggalkan kesan tersendiri bagi wasit Mike Goddard pria asal Amerika Serikat tersebut bertugas mengawal bentrokan itu pertarungan berjalan dengan sangat alot kedua petarung tampil habis-habisan melayangkan serangan keras masing-masing momen KO akhirnya terjadi di ronde ketiga pukulan keras Max Holloway bersarang tepat di kepala lawan bogem mentah tersebut membuat Gigi tergolek kaku segera Mike Goddard menghentikan pertarungan selepas bentrokan kenangan memimpin duel ini masih melekat begitu rat dalam pikiran sang wasit bagaimana tidak dia sampai mengalami hal yang tidak pernah dia alami sebelumnya yakni berteriak saat KO muncul saya harap UFC mengunggah rekaman suara saya dari situ reaksi saya atas duel ini bisa diketahui saya berteriak saat momen tersebut terjadi hal ini jadi yang pertama selama 20 tahun karir saya kata Mike Goddard pada akhirnya Goddard mengangkat topinya untuk Holloway dan Gigi baginya mereka berdua telah menunjukkan pertarungan yang berkelas itu telah reaksi dari alam bawah sadar saya sungguh tidak bisa berkata-kata saya bahkan masih merinding kedua petarung tersebut merupakan wajah dari olahraga ini sungguh berkelas mengawal pertarungan ini merupakan privilege bagi saya tutup Mike Goddard sekian informasi untuk video kali nantikan video-video selanjutnya setiap hari cuma di channel yang tak terkalahkan tak terbantahkan undespeedit wo undefedit wo andespreketek salam just gandos freaky baby selamat menikmati sub indo by broth3rmax